Akhirnya sepatu basket saya sampai juga. Langsung aja kita unboxing. Ini penampakan boxnya warna putih. Wah, disarungin dia ternyata. Ini dia penampakan sepatunya. Ini busa tai chi-nya lembut banget loh. Ditekan-tekan gini. Tuh, mantap. Terus untuk ankle supportnya ini. Kokoh, kuat. Ini bagus buat nahan ankle kita kalau lagi lompat main basket. Untuk grip sepatunya not bad. Ini rata ya. Tuh, lihat. Dia rata. Di sana flat gini tapi bagus. Ini bagian dalamnya ya. Bisa nge-stretch kayak gini jadi nggak kaku. Bagian ininya lembut insole-nya ya. Bagian yang paling tidak saya sukain ini. Bahan kain yang ini ya. Pemilihan dasarnya kurang bagus yang ini. Ini terasa kasar kalau diginiin. Jadi kurang nyaman. Tapi untuk busanya sih lembut. Cuma masalah pemilihan dasar kainnya aja yang kurang. Yang untuk bagian ini ya. Terus yang uniknya ada di bagian sini tuh. Ini ada karet. Bukan kare sih plastik. Tapi tidak keras. Tapi juga tidak lembut. Jadi pas ya untuk menopang tumit kita. Terus untuk desain depannya seperti ini. Bisa dilihat. Terus bagian dalamnya seperti ini jahitannya. Tuh, dijahit seperti ini. Untuk masalah jahitan, lem, dan sebagainya. Sepatu pek ini sangat saya recommended banget loh. Selain nyaman dia juga punya teknologi antibakterial. Kamu lihat sendiri ya. Saya punya sepatu pek ini sampai rusak seperti ini. Sampai bolong-bolong. Ini sepatunya cukup lama saya pakai ya. Sekitar satu tahunan baru saya ganti. Fun fact, sepatu basket saya tidak pernah saya cuci. Walaupun saya sering main basket 4-5 hari dalam seminggu, terpenting itu kamu punya kaos kaki cadangan. Dan kalau habis main basket, kaos kakinya jangan disimpan di dalam sepatu, tapi dijemur langsung. Setelah pakai 1-2 kali, baru kamu ganti yang baru dan yang lama kamu langsung cuci. Dengan begitu, bagian dalam sepatu kamu tidak akan bau ataupun lengket. Seperti itu kurang lebih cara saya merawat sepatu saya tanpa dicuci. Nah, soal sepatu saya yang bolong, itu karena saya mainnya di outdoor atau lapangan aspal. Kalau kamu beli sepatu merek Peg atau yang lainnya, mungkin kalau mainnya di indoor bisa bertahan sampai 1 tahun lebih ya. Mungkin sekitar 2 tahunan bisa awet. Soalnya sepatu merek Peg ini, lemnya mantap banget loh. Tanpa disol, tanpa ditambah lem-lem lagi, dia sudah kuat dan jarang lepas. Malah bahkan tidak lepas sama sekali. Untuk sepatu yang saya punya ya. Bagaimana menurut kamu soal sepatu merek Peg ini? Apakah bagus atau tidak? Atau kamu punya pengalaman soal pakai sepatu ini? Coba tulis di kolom komentar ya, saya ingin tahu. Kurang lebih seperti itu video unboxing sepatu basket keren ini. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti pasti akan saya jawab. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Bye! Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, makasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.